Salat Bersejadah Salat Bersejadah Salat Bersejadah Atau yang ada di baju Coba bayangkan ketika kita takbir Allahu Akbar Di depan kita ada orang sholat Pakai kaos Yang gambarnya adalah tengkorak Maka bisa jadi pandangan kita Akan terfokus kepada bentuk tengkorak tadi Ya akhirnya apa Fokusnya hilang Kemudian berhayal ke sana kemari Begitu pula ketika dia takbir Allahu Akbar Diberhatikan saja yang ada di bawah Kemudian diperhatikan ada bentuk masjid Masjidnya besar Kemudian modelnya begini ini seperti Nampaknya pintu gerbangnya masuk Ujung-ujungnya Maka akan terganggu kehusuannya Pernah sewaktu ketika Nabi SAW Salat di atas sebuah kain Yang penuh dengan hiasan-hiasan Bordir-bordiran Maka setelah salat kemudian Nabi SAW Memanggil sahabatnya Cuba ini kembalikan kepada Abi Jaham Ya ada seorang sahabat Abi Jaham kemudian Minta ganti Apa namanya Sahjadah yang polos Kemudian beliau mengatakan Fa'innaha Al-hadni Ani fa'an solati Menurut Nabi SAW Karena tadi Sahjadah yang penuh dengan Warna-warna ini Yang penuh dengan Corak-corak yang seperti ini Yang gambar-gambar ini Mengganggu Kekhusuan solatku Kata beliau Sallallahu alaihi wa sallam Dengan demikian Maka ketika kita solat Hendaklah Kita pilih sahjadah yang polos Ya begitu pula di masjid-masjid Ya tentu Para DKI masjid Para pengurus masjid Bisa memilih Ya Mana Misalnya Sahjadah yang polos Tidak bergambar Dengan sahjadah yang bergambar Maka pilihlah yang tidak bergambar Karena hal tersebut Tidak akan mengganggu Kekhusuan orang yang solat Tetapi ini tentu saja Perkara yang makruh ya Bukan berarti ketika Solat di atas sahjadah yang ada Gambarnya Kemudian Solatnya batal Tidak sah Solat tetap sah Tidak batal Hanya saja Mengurangi kesempurnaan solat Karena mengganggu Kekhusuan orang Yang solat tersebut Wallahu ta'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton